Sementara itu dua warga negara asing asal Tiongkok lolos dari pengawasan imigrasi. Keduanya sempat kembali ke perusahaan tempat yang bekerja di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan sebelum akhirnya dipulangkan ke Makassar untuk menjalani observasi selama 14 hari. Dua WNA Tiongkok asal Sangsi dan Sanghai dibawa ke Puskesmas Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Senin kemarin. Keduanya adalah pekerja perusahaan pengolahan rumput laut dari Tiongkok yang baru kembali dari negaranya usai cuti. Kedua WNA masuk ke Indonesia 4 Februari 2020 bersama 11 rekannya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kini kedua WNA ini menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar dan menjalani observasi selama 14 hari. Supaya bisa dilaksanakan cek secara menyeluruh, itu tidak dilaksanakan. Malah mereka membawa secara diam-diam kedua orang ini ke Pindrang dan ketika kami tahu, kami langsung memerintahkan bahwa kedua orang itu harus dikembalikan ke Makassar. Kian bertambahnya korban virus corona membuat imigrasi Surabaya memperketat kedatangan warga negara asing melalui Bandara Juanda. Dalam sepekan ini, imigrasi Surabaya menolak mengembalikan lima warga negara asing asal Tiongkok, Inggris, dan Singapura karena memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum tiba di Bandara Juanda. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan atau Balit Bangkes mengeluarkan pernyataan terbaru tentang virus 2019 novel corona. Sampai tanggal 10 Februari ini, Balit Bangkes menyatakan belum ada fasien yang positif terinfeksi 2019 novel coronavirus dari 64 kasus yang diperiksa. Untuk novel coronavirus ini bukan sesuatu hal baru yang memang tugas atau mandat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Badan Lit Bangkes untuk melakukan deteksi. Jadi kita melakukan deteksi, dilakukan di BU Safety Level 2, dan juga kemudian kita melakukan pemeriksaan PCR. Badan Lit Bangkes adalah laboratorium rujukan nasional untuk penyakit infeksi sudah bisa mendeteksi novel coronavirus, yaitu melalui mesin PCR atau Polymer Chain Reaction, dan alat ukur spektrofotometri. Bila kurva yang dihasilkan spektrofotometri berbentuk kurva melengkung atau sigmoid, maka dapat dipastikan hasilnya positif novel coronavirus. Lit Bangkes pun melakukan pemeriksaan multispesimen dari beberapa bagian tubuh pasien untuk mendapatkan hasil yang akurat. Tim Liputan Transmedia